Oke, walaupun ini bukan manhua bergenre action, akan tetapi ceritanya sangat bagus dan juga menarik. Dan ini dia, Be The Actor. Jadi, manhua ini merupakan manhua yang diadaptasi dari novel, lalu dipublish oleh Kaka Webtoon. Hingga saat ini sudah memiliki 31 chapter untuk raunya, adapun translate bahasa Indonesia-nya sudah mencapai 30 chapter. Jadi, hanya selisih satu chapter saja dengan chapter terbarunya. Dan yang menarik adalah bahwa translate bahasa Indonesia-nya lebih cepat dibandingkan dengan translate bahasa Inggris. Karena biasanya kebanyakan manhua itu ya, translate yang terupdate adalah bahasa Inggris, baru diikuti dengan bahasa Indonesia. Itulah yang membuat Mimin sedikit terkejut. Pada manhua ini, translate bahasa Indonesia-nya sudah mencapai 30 chapter. Tapi untuk translate bahasa Inggris-nya, malah baru sampai 23 chapter saja. Itu menandakan bahwa manhua ini banyak disukai di kalangan netizen Indonesia. Memang dari segi alur cerita manhua ini sangat mirip sekali dengan cerita yang biasa kita lihat di drama Korea. Dan itu juga mengapa Mimin sangat yakin manhua ini sangat cocok jika diangkat menjadi drama Korea. Sedikit sinopsis dari manhua Be The Actor. Jadi ya, MC di manhua ini merupakan pemuda yang sangat bekerja keras untuk menjadi seorang aktor. Berbagai macam cara ia lakukan untuk mendapatkan sebuah peran. Dan usaha tidak mengkhianati hasil. Pada akhirnya ia pun berhasil mencapai atau menjadi aktor terbaik. Akan tetapi sangat disayangkan. Pada saat pencapaiannya tersebut terwujud, ibunya malah meninggal. Dan itulah yang membuatnya sangat mengisal. Karena pada saat kesibukannya ia tidak sempat merawat ataupun mengunjungi ibunya yang sakit. Dan karena itu juga ia pun memutuskan untuk bunuh diri. Tapi anehnya tepat setelah kematiannya ia kembali ke masa lalu. Tepatnya saat si MC masih kecil. Jadi manhua ini juga memiliki tema back to the past ataupun kembali ke masa lalu. Ceritanya sangat menarik bahkan terkadang sangat menyentuh. Pokoknya sangat recommended banget. Buat kalian yang lagi bosen dengan manhua yang ceritanya action dan gitu-gitu aja. Manhua ini sangat rekomendasi sekali. Apalagi bagi kalian yang sangat menyukai drama Korea. Oke, itu saja dulu untuk video kali ini. Semoga dapat memberikan informasi. Ketemu lagi di next video. Bye-bye.